Ya mbak, anak kan sering banget tidur di atas jam 10 malam ya, itu sebenarnya penyebabnya apa itu mbak? Untuk usia anak ketika anak tidur di jam 10 itu penyebabnya sebenarnya banyak Sebelumnya saya jelaskan dulu, sebenarnya di usia anak kan anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu kan memang jam tidurnya yang perlu diperhatikan adalah jumlah Jumlah tidur, jumlah tidur ini kurang lebih adalah 10-12 jam Itu harus tercukupi, nah ketika anak tidur jam 10 itu kita bisa bayangkan dia akan bangun jam berapa Nah ini biasanya nanti dengan aktivitas, apalagi aktivitas selanjutnya itu dia aktivitasnya bisa baik atau enggak Apa penyebabnya? Penyebabnya sebenarnya kalau kita telusuri, pertama kalau saat ini biasanya anak penggunaan gadget ya Jadi itu sebenarnya jadi tantangan juga terkait dengan waktu tidur anak, nah ini sering terganggu Kemudian yang kedua peraturan, peraturan di rumah, apakah anak itu sering didisiplinkan atau tidak terkait dengan jam tidurnya Seperti itu, kemudian ketiga ya anak itu termasuk anak yang memang punya perilaku atau tingkah laku yang ini ya Misalnya hiperaktif atau segala macem itu biasanya mengalami kesulitan tidur Nah itu kalau anak karena dia tidak berani tidur sendiri, itu termasuk enggak itu? Anak tidak berani tidur sendiri, berarti dia bisa tidur jam 10 Oh enggak nyambung ya berarti ya Kalau anak tidak berani tidur sendiri, itu kita lihat dulu usianya Kalau usia, biasanya anak-anak usia SD itu kan harapannya dia sudah berani tidur sendiri Tapi kalau masih paut 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun memang biasanya kan masih bentuknya kelekatan ya sama figur orang tua Jadi tadi karena dia penyebabnya gadget, terus karena apa lagi tadi? Peraturan, jam tidur, ada enggak di rumah? Kalau enggak ada ya dia bisa loncat-loncat waktunya seperti itu Kemudian anak itu punya, misalnya dia punya kecenderungan hiperaktif ya Jadi maunya main aja Seperti itu Kalau yang peraturan itu gimana? Orang tua harus bisa ngasih peraturan ya? Iya Jadi ya, orang tua sebaiknya punya di dalam sebuah keluarga Itu sebaiknya punya peraturan tentang waktu tidur Sebenarnya tidur ini kan, ini ya mbak ya, sederhana tapi penting Karena tidur itu kan punya fungsi evolusi ya terhadap diri kita Semua sensang kita ini diperbaiki, seperti itu Tidur itu kayaknya gampang, kayaknya gantuk juga tidur gitu Tapi perlu kita perhatikan ketika kita tidak memperhatikan jam tidur Sehingga anak akan terbiasa tidur malam misalnya Ya paling baik sih Anak-anak itu bisa mulai tidur itu Ya, jam 8, jam 9 Seperti itu Anak-anak sudah bisa tidur Kenapa di jam-jam seperti itu Ya, kita hitung maju Hitung maju itu terkait dengan jam lama tidur Jadi jangan sampai anak-anak kemudian bangun paginya itu terganggu Karena kan harapannya anak-anak juga bangunnya itu Jangan dibiasakan juga bangun siang Karena ngejar waktu tidur ya Tidur jam 10, jam 11 Kita hitung maju dia jam berapa tuh bisa bangun Karena kan tubuhnya menuntut dia bisa mencukupi ya Mencukupi kebutuhan waktu tidurnya Seperti itu Jadi penting banget keluarga itu punya aturan jam tidur Iya, contohnya aturan itu seperti apa Misalnya dia siang tidur jam berapa gitu Malam tidur jam berapa gitu Iya Jadi sebaiknya di keluarga itu punya aturan Misalnya jam 9 tidurnya Sudah waktunya tidur Kemudian aktivitas persiapan tidur gitu ya Penting sekali kan anak dibiasakan tentang disiplin Misalnya ya kalau habis mainan atau segala macem Habis makan ya tadi menggosok gigi Atau cuci tangan, cuci kaki, ganti baju segala macem Sebenarnya intinya bagaimana anak terus nyaman Aturan itu sebenarnya nanti terkait dengan perilaku juga Karena kan kebutuhan, akhirnya dia rutin ya Punya rutinitas terhadap kebutuhan tidur Itu harapannya jadi teratur, anak juga lebih terkontrol Seperti itu Kalau dia nanti, oh jam 7 dia udah tidur Besok jam 12, besok lagi jam 10 Tapi kita tidak membiarkan ya Kita biarkan itu, itu rasanya tidak baik gitu Karena akhirnya anak terbiasa dalam ketidak teraturan Seperti itu Iya kalau misalnya anaknya masih ngeyel ya Beri kasih peraturan, dia masih gak mau tidur itu Itu harus gimana orang tua? Karena yang dilupakan oleh orang tua Itu adalah bagaimana menciptakan suasana yang nyaman anak untuk tidur Misalnya nih anak disuruh tidur Tapi TV-nya kenceng Nah orang tua masih nonton, TV-nya kenceng Ya anak merasa lingkungan itu belum mendukung dia untuk tidur Sehingga ya aku mainan aja lah, aku masih ngapain Nah seperti itu Sehingga harapannya orang tua itu bisa men-setting ya Jadi kalau dia masih ngeyel nih, gak mau tidur segala macem Kondisikan lingkungan TV dimatikan, lampu misalnya dimatikan Kemudian kita boleh lakukan storytelling atau dongeng Yaudah kita, yaudah kalau gak mau tidur, mau cerita nih Misalnya cerita tentang apa Tapi lampu dimatikan Nah itu bisa membawa suasana anak untuk tidur Seperti itu Mm-mm 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 Mm-mm